What's up Skullfans, welcome back to Time Out! Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 21 November 2020. Time Out, geng, pagi ini rame sekali dan seru sekali ini berita-berita NBA-nya. Sebenarnya kita tahu, hari ini tim NBA udah boleh nego nih dengan pemain-pemain yang free agent dan ternyata udah banyak banget yang deal dan juga agreed kepada deal barunya mereka. Tapi belum boleh sign, karena sign nanti baru boleh hari Senin waktu Indonesia ataupun hari Minggu tanggal 22 waktu Amerika. Jadi watch sama Shams hari ini cepet-cepetan ngeluarin tweet untuk mengabarkan berita terakhir dari free agency. So it was really fun, baru 5 jam, 6 jaman tim-tim semua udah pada sibuk semua dan hampir jam sekarang pun masih ada transaksi nih. Jadi banyak tim-tim yang gak tidur nih kayaknya ya. Oke, hari ini gue gak mungkin bisa bahas semuanya secara detail kan aku bahas semuanya secara detail bisa 3 jam ntar ya time out-nya. Jadi gue akan bahas beberapa yang penting. Yang pertama jelas kita akan bahas Los Angeles Lakers. Mereka mencoba untuk misi mereka back-to-back dan mereka sekarang dikabarkan akan mendapatkan Wesley Matthews dan juga Montress Herald dari free agency. Oke, Montress terlebih dahulu. Gue sebagai fansnya Clippers. Wah sakit hati nih Montress pindahnya ke Lakers. Ini seperti kayak Patrick Beverly yang udah nge-tweet reaksinya dia tentang Montress. Kita tau Montress nih wah gila udah bocorin tentang clock roomnya Los Angeles Clippers. Eh malah pindahnya ke tim tetangga. Dia kayak pengen juara nih. Dia menerima deal 2 tahun sebesar 19 juta US dollar. Dia pun sebenernya udah ada deal dengan Charlotte Hornets yang lebih besar tapi ternyata dia turn down. Dia lebih pengennya ke Lakers. Dan ini Montress ini sebenernya Clutch gang juga gak sih? Gue denger-denger kayaknya dia juga di-represent sama Clutch. Jadi mungkin ini ada pengaruh dikit. Tapi banyak orang yang bilang Montress adalah sebuah upgrade dari Dwight Howard. Yes! Boleh dibilang upgrade untuk offense. Tapi untuk defense sih kalau menurut gue gue masih lebih megang Dwight ya. Untuk defense dan juga untuk rebounding. Montress Herald salah satu pemain yang paling efisien di NBA menurut gue. Dimana dia memenangkan 6 men awards last season bersama Clippers. Kalau nggak salah average-nya 19 poin per game. Tapi dia kekuatannya adalah untuk mencetak poin inside the paint area. Dia ada di posisi keempat tahun lalu dimana average-nya adalah 14,8 poin inside the paint area untuk per game-nya. Dia hanya ketinggalan dari Yanis, Zion, dan juga Russell Westbrook. Oke, untuk defense kita tahu Clippers tahun lalu agak kecewa dengan kemampuan defense-nya dia. Dimana Zubac menurut gue lebih bagus di defense-nya daripada Montress. Tapi kalau di Lakers situasinya berbeda menurut gue. Dimana dia ada Anthony Davis yang bisa nge-backup dia untuk defense. Lalu juga ada Javel McGee. Jadi kelemahannya Montress bisa ditutupi oleh pemain Lakers lainnya. Dan menurut gue ini adalah sign yang bagus banget untuk Lakers. Karena untuk main pick and roll, Montress dengan LeBron. Uh, gue bilang ini akan ngeri banget sih nanti ke depannya. Next, ada Wesley Matthews. Dimana yang disiapkan untuk menggantikan posisinya Danny Green. Danny Green kita tahu dipindahkan ke Philadelphia 76ers via OKC Thunder. Kalau gue sih masih lebih suka Danny Green. Tapi jelas untuk kontrak, Wesley Matthews lebih cocok untuk masuk kontraknya lebih murah. Dan dia kalau gue bilang ya oke lah. Sebagai defender mungkin untuk jaga guard mirip-mirip lah. Tapi kalau untuk jaga bigger guard, menurut gue Wesley Matthews lebih bagus daripada untuk Danny Green. Kalau untuk shooting dua-duanya, wah sering miss lah ya 3 point shot-nya. Tapi jelas ini tetap menambah kekuatannya untuk Los Angeles Lakers. Wesley Matthews sekarang umurnya 34 tahun. Dia average-nya tahun lalu 7,4 point per game. Dan 36,4% dari 3 point line. Jadi dia juga udah punya pengalaman banyak. Lakers belum stop disitu menurut gue. Dimana mereka masih akan mencoba untuk resign Anthony Davis. Dia kayaknya lagi ngerjain strukturnya, kontraknya. Dan kita tahu juga mereka masih mengincar. Kayaknya Bogdan Bogdanovic dan juga Mark Gasol. Uh, kalau dua itu datang ke Lakers sih bisa dikasih aja lah. Udah lah, gelarnya kayaknya makin kuat aja sih Lakers. Kita tahu udah kedatangan Dennis Schroeder juga kemarin. Tapi, gak boleh lupa. Menurut gue yang paling penting untuk piece-nya Lakers, untuk bisa jadi back-to-back adalah KCP. Gue bilang kalau KCP gak balik resign ke Lakers. Itu gue bilang tuh good luck charm-nya ada di situ. Dan juga di playoff musim lalu, he hit a lot of big shots. Dan menurut gue dia adalah pemain ketiga terbaik di Los Angeles Lakers setelah LeBron dan juga AD. Kalian boleh setuju, boleh gak? Kalian boleh tulis di komen section di bawah. Oke, sekarang kita pindah ke Philadelphia 76ers. Timnya juga selama ini sibuk juga nih beberapa hari terakhir untuk mulai membentuk timnya di bawah arahannya Daryl Morey dan juga Doc Rivers. Mereka udah main mendapatkan salah satu steal of the draft. Gue gak ada yang jadi seneng. Gue main liat halnya sih Tyrese Maxey. Menurut gue, Tyrese Maxey is good, man. Dan Doc Rivers tuh kayaknya seneng banget mendapatkan seorang Tyrese Maxey juga. So, timnya mereka udah kedatangan Danny Green juga kemarin ini. Jadi udah cukup solid dan juga kedatangan Seth Curry. Gue gak boleh lupa. Ini on top of my head semua gue mencoba untuk inget. Jadi, shooter-shooternya udah ada dan hari ini mereka menambahkan seorang pemain big man yang nge-prank fansnya Lakers setelah nge-tweet. Yaitu Dwight Howard. Dwight Howard tanggal 20 ya. Kalau gak salah udah nge-tweet bahwa dia akan balik lagi ke Lakers. Tapi ternyata belok dia pindah ke Philadelphia 76ers karena Dekati tertarik sekali dengan yang dijanjikan playing time-nya. Kayaknya dia akan main lumayan banyak di belakangnya Joel Embiid. Dan dikabarkan pun juga Joel Embiid lah yang merekrut Dwight Howard ke Philadelphia 76ers. Nah, this is the great pick up. Walaupun kita tahu Dwight Howard juga udah lumayan tua. Tapi jelas ini asuransi. Kita tahu Joel Embiid sering sekali cedera. Jadi kalau jual Embiid cedera at least udah ada backup-nya yang lumayan solid dan udah punya pengalaman untuk menjadi juara NBA ke depannya. So, I think sekarang kalau kita lihat squad-nya si Philadelphia 76ers defense-nya banyak juga sih. Dan juga udah ada shooter. So, this is... They are heading to the right direction sih menurut gue untuk Philadelphia 76ers. Oke, next. Ada Detroit Pistons. Kita tahu juga Detroit Pistons sih lumayan sibuk nih kemarin nih dengan draft pick-nya mereka. Kalau gue nggak salah ada Killian Hayes, Isaiah Stewart, dan juga Sadieq Bey. Kalau gue nggak salah, gue juga nih cuma inget-inget. Tapi the biggest news hari ini dari Detroit Pistons adalah mereka mendapatkan Jeremy Grant. Gue kaget banget mereka dapat Jeremy Grant. Tiga tahun untuk 60 juta US dollar. Jadi menurut gue, I think Jeremy Grant ini nggak mau menang ya. He's just trying to cash out. Karena mungkin menurut dia value-nya dia lumayan tinggi. Jadi 20 juta untuk satu tahun. Itu adalah yang mungkin menurut dia pantes untuk skills-nya dia. Dia average-nya tahun lalu 12 point per game. Tapi yang pasti, dia merupakan important piece banget untuk Denver Nuggets. Apalagi untuk bagian defense. Tahun lalu juga dia offensive udah mulai flourishing, udah mulai improve juga. Jadi ini kehilangan besar menurut gue untuk Denver Nuggets. Kehilangan Jeremy Grant. But, ini gue nggak tau ya. Katanya adalah mungkin dilakukannya dengan sign and trade. Mungkin dengan Mason Plumlee. Kita tau Mason Plumlee pun kata juga udah agree untuk pindah ke Detroit Pistons. Tadi ada gosip. Katanya mungkin aja ini sign and trade-nya bisa involving Blake Griffin ke Denver Nuggets. Tapi kayaknya ini agak susah. Tapi, hari ini Detroit sih ngumpulin pemain besar banyak ya. Mereka kedatangan Mason Plumlee, Jeremy Grant, Jahlil Okafor, lalu juga katanya satu lagi Josh Jackson. Josh Jackson sih bukan pemain big, tapi dateng juga dan ini kalo kita liat-liat, squadnya banyak banget center-nya. Dan gue nggak tau nih, mereka pengen melakukan apa. I don't know where the Detroit Pistons is going, are going. Mereka mau ke direction apa. Tapi, timnya sih not bad. Kalo diliat-liat, ada Derrick Rose, masih ada Blake Griffin. Mereka bisa aja jadi dark horse-nya di Eastern Conference musim mendatang. Tapi kita tau mereka harus kehilangan si Christian Wood. Christian Wood ini kabarnya udah deal dengan Eastern Rockets, dan ini tampaknya akan ditukar dengan Trevor Ariza. Oke, ini sekarang gue banyak banget nih, gue juga akan memberikan kalian beberapa berita lainnya. Masih ada Joe Harris. Joe Harris kabarnya udah balik lagi nih ke Brooklyn Nest, setelah mendatangin kontrak sekitar 75 juta USD untuk 4 tahun. Kemudian itu ownernya ya, kalo nggak salah Joseph Tsai ya, kalo gue nggak salah namanya. Ini udah bilang, memang dia nggak bisa let go si Joe Harris sih, karena ini merupakan important piece, dan memang mereka juga butuh shooter lah ya. dengan adanya Kyrie Irving, dan juga Kevin Durant, serta D'Andre Jordan. They still need Joe Harris. Menurut gue Joe Harris bisa jadi glue guy-nya untuk Brooklyn Nets, dan juga nanti gue yakin, dia akan tetap average double digit points bersama Brooklyn Nets. Oke, next ada Goran Dragis. Goran Dragis akhirnya kembali lagi ke Miami Heat. Ini kabarnya udah dipaksa nih katanya, sama Jimmy Butler untuk balik. Ini lumayan menarik, karena juga Miami Heat katanya pasang billboard katanya di Slovenia, untuk memberikan apresiasi, dan itu menurut gue adalah, a very classy move banget dari Miami Heat, untuk mendatangkan seorang Goran Dragis, yang kemarin sedih banget, dia nggak bisa kontribusi secara maksimal, karena dia mengalami cedera di NBA Finals. Jadi ini adalah mungkin kesempatan keduanya, Goran Dragis untuk mencoba membawa Miami Heat, bisa membawa ke NBA Finals lagi. Dia tatangan kontraknya lumayan besar, 37,4 juta USD untuk 2 tahun. So he's getting the right money. Next, Lost Angels Clippers gue hari kembali, mendapatkan 2 big mennya mereka, ada Patrick Patterson yang kembali juga, dan juga Marcus Morris, baru aja sign kontrak again, dengan Los Angeles Clippers, for 4 tahun lho, lumayan lama ya nih Clippers, lumayan commit dengan Marcus Morris, 64 juta untuk 4 tahun. But my Clippers, I still don't like my roster man, gue nggak gitu suka sih, dengan rosternya Clippers saat ini. I don't think they are, ready to win a championship. Tunggu, harus nunggu Rondo dulu ini, mungkin Rondo masih bisa nih dateng, ntar ke Lost Angels Clippers ya. Next, Washington Wizards juga lumayan sibuk hari ini, dimana mereka akan mendatangkan Robin Lopez, untuk 1 tahun, dan juga Davis Bertans. Davis Bertans, shooter, ini juga kembali lagi ke Wizards, dengan 80 juta USD men, banyak juga sih kontrak ya, untuk 5 tahun, tapi PR utamanya Wizards, bukan itu, PR utamanya adalah, katanya John Wall udah minta keluar nih, dari Wizards. they are trying to move John Wall, menarik banget ini, untuk ditunggu beberapa hari ke depan, kan kemarin ada gosipnya, dengan Russell Westbrook mau dituker nih, tapi katanya negosiasinya sih, masih mandek nih, jadi kita tungguin nanti, untuk beritanya John Wall. Berikutnya ada Danilo Gallinari, yang katanya udah agree, kepada Atlanta Hawks, untuk menetanggi kontrak, sekitar 61,5 juta USD, untuk 3 tahun ya, kalau gue gak salah ya, akhirnya dipindah ke Eastern Conference, dan bersama tim muda lagi, ini mungkin dia pengen merasakan, seperti dia rasakan bersama Ocasey Thunder, tahun lalu, dimana dia bermain dengan banyak pemain muda, dan ini Danilo Gallinari jelas, akan memperkuat sisi small forward, dan juga dia udah punya pengalaman di playoff, kita tau, pemainnya Hawks semuanya, minim pengalaman playoff, dimana dia di lead oleh Trey Young, dan juga John Collins, so this is a great-great sign banget, walaupun ada Cam Reddish, nah gue gak tau nih, Cam Reddish nanti mundur ke bench, atau gimana, saat ada Danilo Gallinari, ini menarik banget untuk ditunggu, dan kita gak boleh lupa loh, mereka udah nge-sign Nate McMillan, untuk menjadi assistant coachnya mereka, itu juga seorang pelatih, yang dari Indiana Pacers kemarin, tapi dia juga pinter banget, untuk defense-nya, kemarin Atlanta Hawks, oh Atlanta Hawks, kemarin lumayan kejutan ya, dimana mereka mengambil Patrick Williams ya, jadi ini lumayan nge-nge-nge, NBA is so exciting sih, untuk season ini, karena gak ketebak, siapa yang bisa jago nantinya, so itu dari Atlanta Hawks, sekarang kita pindah ke Utah Jazz, oh iya, gue sebelum lupa ngomongin Danilo Gallinari, gue lumayan kaget ya, padahal deh waktu itu bilang, dia gak mau nyari uang yang gede, tapi dia mau nyarinya ring, tapi Atlanta Hawks, obviously, is not a championship contender, jadi gue lumayan kaget, dengan Mufay Danilo Gallinari ya, gue kira, dia bisa ke Lakers, atau bisa ke, tim-tim yang bisa juara lah, tadinya gue pikirnya, tapi ternyata, ada perubahan mungkin mindsetnya dia, oke, next, ada Utah Jazz, yang kabarnya akan mendatangkan, dari Favors lagi, kalau gak salah 30 juta, untuk 3 tahun, kalau gue gak salah baca tadi, lalu ada Jordan Clarkson, Jordan Clarkson is getting paid also, 52 juta untuk 4 tahun, menurut gue Jordan Clarkson, bener-bener layak sih, dia tahun lalu adalah, salah satu pemain dari benchnya Jazz ya, yang lumayan efektif untuk scoringnya, so this is a big news, untuk Utah Jazz, dan juga para fans yang ada di Filipin, karena dia kan memiliki daerah Filipin ya, tadi beberapa Instagram account Filipin, juga udah ngasih selamat, untuk Jordan Clarkson, so Jordan Clarkson, tadi gue mikir juga bisa, bisa datang ke Lakers, tapi ternyata dia akan balik lagi, ke Utah Jazz, dan next, ini adalah berita yang gue tunggu-tunggu, yang adalah, Faundo Campanzo, akhirnya dia masuk ke NBA, dan akan bermain bersama Denver Nuggets, this is a very unique decision, kita tau, Denver Nuggets juga ada, Monte Morris, ada Jamal Murray, so ini akan menarik banget, untuk sisi point guard-nya, nah guys, tapi ini pasti, Campanzo bakal solid banget sih, dia main second unit, bersama, apa di belakangnya, Jamal Murray juga gak apa-apa menurut gue, karena dia udah punya pengalaman, internasional banyak banget, dia ngalah 29 tahun ya, dan dia udah bermain bersama Real Madrid, beberapa tahun menurut gue, ini adalah addition yang bagus juga, untuk Denver Nuggets, next, ada Malik Bisley, wah Malik Bisley juga getting paid, ini menurut gue, agak over ya, agak overpaid dikit, dimana Malik Bisley getting 60 million, for four years, bersama Minnesota Timberwolves, I think that's a lot, dan Malik Bisley pun, kemarin ada problemnya, kayaknya dengan, polisi atau apa gitu, gue lupa ya, tapi yang pasti, ini sedikit gambling menurut gue, dengan Minnesota Timberwolves, tapi gue gak tau, mungkin ada fans-fansnya juga, disini di Indonesia, yang suka dengan Malik Bisley, because he had a great gear, bersama Denver Nuggets, dulu gue inget, gue gak gitu ngikutin, tahun lalu dengan Minnesota Timberwolves, mungkin dia juga had a big gear, dia obviously, seorang shooting guard, yang memiliki offense, juga cukup bagus, dan juga bisa nembak 3 points, so, maybe it worth it, maybe it's not, but, terakhir, kita ada ngomongin, Darren Fox, Darren Fox getting a big contract, juga dari Sacramento Kings, 163 USD, untuk 5 tahun, dan ini kayaknya memang, Sacramento Kings, udah commit banget, dengan Darren Fox, kita tau memang dia adalah, point guard utamanya, dan dia akan bermain bersama, Tyrese Halliburton nanti, akan menarik banget, dan katanya ini juga bisa aja, nanti jadi max contract, kalau gak salah, sampai 190 jutaan lah, nantinya ke depannya, so that's a great move, dari, Sacramento Kings, untuk bisa memberikan, komitmennya mereka, kepada Darren Fox, dan gue yakin, Darren Fox akan memberikan, kemampuan terbaiknya, untuk Sacramento Kings, walaupun kita tau, mereka masih panjang, perjalanannya, untuk bisa balik lagi, ke NBA playoff, dan masih ada beberapa lagi, sebenarnya beritanya, ada Derek Jones, yang balik, yang pindah ke Portland Trailblazers, lalu ada Gary Temple, yang pindah ke Chicago Bulls, lalu juga Mavericks, menandatangani kontrak, dengan Trey Burke, untuk 3 tahun, so, itu kira-kira berita NBA so far, untuk free agency, nanti kalau ada berita besarnya lagi, pasti kita akan bahas di Time Out, gue pengen tau, kalau dari kalian, kalian paling suka, move-nya siapa, kalian tulis di comment section, di bawah, kalau menurut gue sih, so far ya, move-nya masih, move-nya Lakers, dan Philadelphia lah ya, yang paling bagus sekarang ini, dan akan membantu, untuk mereka, bisa content for NBA Championship, ke depannya, so Time Out, geng, thank you so much, enjoy your Saturday hari ini, thank you so much, jangan lupa, ditunggu semua, like-nya, comment-nya, dan juga subscribe, thank you so much, I'll see you guys later, peace!